Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Al-Fatihah Semoga yang hadir bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat Ilmu yang bisa diamalkan dan ilmu yang membuat kita sehat walafiat baik jasmani dan rohani Semoga kajian ini juga selalu terus menerus diarahkan Dipimbing diberi petunjuk oleh Allah termasuk bagaimana nanti terapinya sehingga terhindar dari kesalahan Terhindar dari musibah dan kalaupun terjadi sesuatu maka kita harus mengembalikan Dan semua itu terjadi karena izin dari Allah subhanahu wa ta'ala Baik untuk acara Tarhip Ramadan atau kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan ini Tidak ada yang lebih penting dari satu hal Apa itu? Yaitu ilmu Dengan ilmu kita akan dimudahkan untuk menjalani ibadah Ramadan ini dengan lebih berkualitas Dan kabar gembira bagi penuntut ilmu Sebagaimana sebuah hadis Para siapa yang bersusah payah menempuh jalan mencari ilmu sampai datang ke sini Dari daerahnya masing-masing dengan kerepotannya masing-masing Maka Allah akan mudahkan baginya dengan menuntut ilmu bersusah payah itu Jalan menuju ke surga Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk itu Amin Baik untuk supaya langsung waktunya karena sudah melebihi jadwal Kita langsung akan mendengarkan bagaimana penjelasan dari dokter Ruli Tentang persiapan Ramadan Kepada yang terhormat dokter Ruli dipersilakan Terima kasih Tentang persiapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera buat kita semua Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Takmir Masjid Baitur Rahma Yang telah memfasilitasi untuk teselenggaranya acara ini Kepada Ustaz Faisal Terima kasih Ustaz Terima kasih 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 konstitusi umum dari badan kesehatan dunia dikatakan sehat itu adalah kondisi kesehatan fisik, mental dan sosial secara utuh ya secara utuh, jadi bukan hanya sembuh atau bebas penyakit tapi mental, fisik dan sosial secara utuh, ya jadi bukan hanya fisik tapi psikis juga nah kalau pandangan agama itu tadi disebutkan, sehat wal afiat, ya artinya disini ada afiatnya ya jadi ada fungsi daripada spiritualitasnya, jadi berfungsinya anggota tubuh secara normal sesuai dengan tujuan penciptaannya jadi kalau kita lihat dari pandangan agama islam ada konsep kesehatan secara spiritual, karena ada pengaruh yang diatas ya, nah saya masuk kepada struktur manusia ya struktur manusia itu ada tubuh ya, dimana dalam tubuh kita itu bagian terkecilnya itu ada yang kita sebut sebagai sel ya, kemudian ada otak ya, pikiran kita ada jiwa ada kolbu hati dan ada ruh saya gak masuk ke hal ruh, tapi kita akan bahas yang empat yang diatasnya ya, nah kalau kita lihat puasa itu juga mendewasakan otak ya, pikiran kita jiwa dan kolbu atau hati kita kenapa? karena di dalam puasa itu kita pertama diminta untuk menahan dan mengendalikan hawa nafsu ya, ada lima hal yang membatalkan puasa dan kita diminta untuk mengendalikan hawa nafsu kemudian kita diminta untuk menghindari perbuatan yang sia-sia ya dan juga meningkatkan amalan mulia kalau kita melakukan puasa nah ini tadi ya jiwa kita kolbu kita itu juga puasa nah bagaimana dengan tubuh ya tubuh nah ini mungkin akan menjadi lebih bahasan yang lebih banyak kita bahas pada pagi ini ya terkait dengan tubuh organ atau sel karena ini saya agak sedikit apa ya agak sedikit dalam terkait dengan struktur dari sel jadi ini adalah organ terkecil ya organ terkecil dari tubuh kita jadi tubuh kita itu terdiri dari miliaran sel jadi bentuk terkecil itu namanya sel nah di dalam sel itu ada yang namanya inti sel ini adalah inti sel ya yang mengurus semua kehidupan kita termasuk di dalamnya itu ada yang disebut sebagai mitokondria jadi kalau kita orang kimia orang biologi kalau ngomong mitokondria itu pasti itu adalah pabriknya energi ya pabriknya energi jadi di dalam tubuh kita yang menyediakan energi untuk melakukan semua aktivitas itu bentuk terkecilnya adalah mitokondria namanya ya mitokondria ini menghasilkan nanti yang disebut sebagai ATP ya nah disebut sebagai ATP ATP inilah yang kita kenal sebagai energi ya ya sebagai energi jadi ATP inilah energi dari mana energi ini berasal bahan bakunya apa makanan yang kita makan ya gula ya gula ya kebanyakan gula ya 60-65% itu sumber energi kita itu berasal dari gula ya glikolisis masuk ke dalam ini tadi mitokondria nah mitokondria ini menghasilkan ATP ATP inilah yang dipergunakan untuk pergerakan otot untuk proses berpikir ya itu pakai ATP adenosine triphosphate namanya nah tapi kalau gulanya itu berlebihan selain pembentukan ATP itu akan ada yang namanya pembentukan elektron transport yang berlebih ya itu yang kalau kita bilang namanya reactive oxygen species jadi elektron bebas yang bersifat radikal dan sangat reaktif ya elektron bebas yang bersifat radikal dan sangat reaktif itu yang disebut sebagai ROS itu hasil dari apa hasil dari kalau proses pembakarannya itu terlalu berlebihan sehingga menghasilkan zat sisa yang cukup banyak yang disebut sebagai ROS nah kalau kita lihat apa sih yang dikerjakan oleh ROS jika ROS itu berlebih ya maka dia akan sangat bersifat merusak dia merusak dia merusak apa DNA nya menjadi rusak pecah ya jadi DNA itu struktur protein yang ada di dalam tubuh kita itu kemudian menjadi rusak pecah ya kemudian pabriknya itu tadi yang menghasilkan energi kalau sudah kebanyakan tadi yang kita sebut ROS ya species yang radikal tersebut terlalu banyak ya akibatnya dia juga menjadi rusak pabrik tersebut pabrik energinya ya berikutnya ada lagi yang disebut sebagai telomer yang di dalam inti sel tadi di dalam sel tadi ya itu menjadi rusak juga kita tahu bahwa telomer ini yang nanti yang berperan di dalam proses pembelahan daripada sel sehingga katanya kalau misalnya telomernya habis maka proses penuaan itu makin menjadi lebih cepat kalau tidak habis-habis kalau menjadi lebih panjang dia bisa menjadi sifatnya tidak bisa mati itu yang disebut sebagai sel kanker sel kanker itu sebenarnya adalah sel normal yang tidak mati-mati ya tidak mati-mati jadi dia terus hidup sehingga menjadi banyak makin bertambah yang disebut sebagai kanker ya nah kalau kita lihat dari sini maka kanker di situ ya kemudian kematian sel dari ros tadi termasuk proses yang kita sebut proses keradangan nah proses radang ya proses radang itu kalau kita tahu kita bayangkan ya bapak ibu sekalian kita bayangkan pembuluh darah kita itu sebagai pipa ya pipa maka proses keradangan itu menyebabkan pipanya itu menjadi berkarat ya kita sebut inflamasi disini ya menjadi berkarat pipanya ya kemudian menjadi aliran darah tidak lancar aliran darah menjadi tidak lancar karena proses keradangan tadi jadi kalau proses keradangan tadi terjadi pada pembuluh darah kita mulai dari ujung kepala sampai ke ujung kaki itu semua pembuluh darah bayangkan semua pipa yang ada itu mulai dari pipa yang ukurannya besar sampai yang kecil itu berkarat ya nah kalau seperti itu terjadi maka faktor resiko-resiko untuk penyakit-penyakit seperti kalau di atas bisa stroke kalau di jantung bisa serangan jantung di ginjal gangguan ginjal dan lain sebagainya tergantung dimana letak pembuluh darah tersebut ini lain disebut sebagai proses inflamasi yang berasal dari mana dari ROS tadi nah kalau kita lihat kalau kelebihan ROS tadi reaktif oksigen spesies atau elektron yang bebas tadi maka hampir semua tadi yang saya katakan jadi kalau di pembuluh darah mata nanti jadi katarak kemudian kalau yang disendi jadi penyakit rematik otak ini ada alzheimer parkinson autisme migrain dan lain sebagainya yang lain bisa diabetes penuaan dini chronic fatigue di paru-paru bisa cancer bronkitis dan banyak tempat yang lainnya kenapa tadi karena pertama sel itu adalah organ tubuh terkecil dan seluruh tubuh itu ada sel mulai dari sel kulit sel hati sel ginjal semua ada selnya dan sel itu kembali di dalamnya ada mitokondria yang menghasilkan energi energi dari mana dari gula sehingga kalau kita lihat kalau kita kelebihan nutrisi entah paling sering kan kelebihannya adalah dari karbohidrat makanan kita banyak karbohidrat kadang-kadang kalau kita makan kita tidak sadar kalau kita berlebihan karbohidrat makan nasi terus tambah pergedel ada kentangnya terus dadar jagung dadar jagung itu karbohidrat semua kalau berlebih itu tadi akhirnya bisa dibayangkan tadi ada gula masuk ke mitokondrianya rosnya jadi ber lebih produksi rosnya itu yang jadi berlebih terjadi oksidatif stress tadi jadi kalau misalnya tadi makanan karbohidrat lemak protein berlebih di hati dia menimbulkan masalah di jaringan lemak menimbulkan masalah di pankreas menimbulkan masalah di otot polos di otot luri juga menimbulkan masalah terjadilah yang disebut sebagai disfungsi atau kegagalan daripada jaringan yang bisa salah satunya adalah resistensi insulin makanya kadang-kadang seringkali diabetes itu berasal dari berat badan yang berlebih berat badan berlebih dari mana dari makan yang berlebih sehingga dikatakan sudah di ayat al-araf ayat 31 makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan karena Allah tidak menyukai orang yang berlebih lebihan sebenarnya itu sudah dicantumkan di dalam ayat ayat suci nah ini ada satu cerita dinukil dari buku yang ditulis oleh Abdillah Hamzah terkait dengan 99 resep hidup Rasulullah jadi pada waktu zaman Rasulullah ada seorang tabib yang dikirim dari Mesir ke Madinah kemudian beberapa bulan kemudian tabib pulang lagi ke Mesir ke pulangannya bukan karena dia tidak betah tapi karena selama bertugas disana tidak ada satu pun orang sakit yang datang berobat kepadanya sebelum pulang tabib ini berpamitan kepada Rasulullah dan bertanya apa rahasia umat beliau yang selalu terlihat sehat dan jarang sakit beliau menjawab kami adalah umat yang tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang jadi itu tadi awal nyajud cerita zaman Rasulullah dan ternyata terbukti sekarang dengan ditemukannya Ros tadi yang di dalam itu kondria itu jadi sebenarnya puasa itu adalah salah satu manajemen kalori di dalam tubuh selain nanti ada satu lagi yang kedua proses autofagy kalau istilah kesehatannya proses autofagy autofagy itu adalah mekanisme tubuh untuk membersihkan dirinya sendiri membersihkan dirinya sendiri melalui apa mengeluarkan sel-sel yang rusak dan tidak berfungsi jadi proses autofagy ini proses untuk menyehatkan tubuh dan terjadi pada saat orang berpuasa pada saat orang yang berpuasa jadi kalau ini normal pada waktu kita makan selnya terus membelah tapi pada saat kita puasa maka terjadi proses pembersihan daripada sel-sel yang rusak jadi kalau sel yang tidak sehat rusak ini contohnya jadi sel itu punya dinding kalau dia rusak dindingnya itu terlalu keras dan kaku jadi tidak fleksibel berbeda dengan sel yang sehat sel yang sehat ini bisa masuk nutrien makanan dan lain sebagainya nah proses berpuasa itu memaksimalkan yang kita sebut sebagai proses autofagi ya memakan atau mengeluarkan sel-sel yang sudah rusak dan proses autofagi ini ditemukan pada tahun 2016 sehingga penemunya itu mendapatkan hadiah Nobel namanya Profesor Yoshinori Osumi dari Jepang beliau mendapatkan hadiah Nobel untuk proses autofagi ini ada satu kalimat beliau yang luar biasa bahwa hidup ini adalah suatu kesimbangan antara pembentukan dan penghancuran protein jadi tadi pembentukan dan penghancuran protein itu harus seimbang karena kalau salah satu terganggu maka akan terjadi yang kita sebut sebagai penyakit ya jadi sama kalau konsep kedokteran barat mengatakan bahwa ada konsep yang namanya homeostasis homeostasis jadi keseimbangan tubuh kalau kedokteran timur Jepang Cina itu ada konsep yin dan yang keseimbangan antara yin dan yang sehingga kalau keseimbangan ini terganggu maka terjadilah penyakit nah nah kemudian kalau kita lihat tadi puasa itu ternyata banyak sekali efek positifnya karena selain restriksi kalori karena kalori yang berlebih tadi menyebabkan metokondria menghasilkan banyak reaktif oksigen spesies yang kemudian itu bersifat merusak dan dengan puasa itu juga terjadi proses autofagi proses untuk membersihkan sel-selnya yang rusak sehingga efek positif puasa itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki juga seperti memperbaiki fungsi jantung menurunkan resistensi insulin meningkatkan daya tahan tubuh meningkatkan imunitas dan itu banyak studinya saya bisa kasih jurnalnya banyak studinya terkait dengan inflammatory marker penanda-penanda inflamasi itu turun pada waktu berpuasa kemudian juga bisa mencegah kanker metabolisme menjadi lebih bagus berat badan menjadi lebih baik ini ini juga keradangan yang menyebabkan pipa atau saluran darah pembuluh darah di dalam tubuh kita rusak itu menjadi lebih kurang prosesnya dan banyak sekali yang lainnya manfaat daripada berpuasa tersebut jadi kalau kita lihat tadi detoksifikasi manfaatnya detoksifikasi itu proses mengeluarkan racun katakanlah demikian kemudian juga mengistirahatkan saluran cerna tadi menurunkan peradangan mengurangi gula darah kemudian meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan juga meningkatkan kemampuan otak tapi bagaimana apabila ada pasien dengan penyakit kronis amankah berpuasa tersebut ya tadi saya lihat ada beberapa orang yang jamaah yang ada penyakit-penyakit kronisnya hipertensi diabetes terutama apakah aman untuk melakukan puasa nah kalau khusus untuk diabetes ada beberapa komplikasi yang mungkin terjadi apabila apa namanya pelaksanaan puasanya itu tidak terlalu baik atau tidak direncanakan dengan baik yang pertama adalah hipoglikemi hipoglikemi itu adalah kondisi dimana gula darah terlalu rendah disebut sebagai hipoglikemi terlalu rendah misalnya apa misalnya katakanlah tidak sahur ya sehingga di tengah-tengah menjalankan ibadah puasa gula darahnya turun sehingga bisa mengganggu kesehatannya tapi juga bisa hiperglikemi kebalikannya gula darahnya terlalu tinggi ya gula darahnya terlalu tinggi kenapa misalnya lupa minum obat diabetesnya lupa suntik insulinnya lupa minum obat hipertensi dan lain sebagainya sehingga terjadi hiperglikemi atau gula darah yang terlalu tinggi yang lain apa dehidrasi dehidrasi itu adalah kondisi kekurangan cairan karena kita tahu puasa kita kan gak makan minum tuh ya apalagi misalnya kalau gula darah yang tinggi biasanya kencingnya jadi lebih banyak karena kencing lebih banyak minumnya jadi kurang jadi terjadi dehidrasi ya dehidrasi itu akhirnya apa cairan di dalam tubuh menjadi berkurang itu yang disebut sebagai dehidrasi sehingga kita harus melakukan satu penilaian terhadap mereka-mereka atau teman-teman kita yang mau berpuasa yang pertama terkait dengan lamanya waktu berpuasa jadi ini mungkin kalau di Indonesia itu antara 12 sampai 13 sampai 14 jam berpuasa ya tapi mungkin di tempat lain ya akan berbeda saya pernah di salah satu negara di Eropa di sana itu maghribnya jam 9 malam maghribnya jam 9 malam subuhnya jam setengah 3 subuhnya setengah 3 jadi bersyukur kita di Indonesia ya yang waktu puasanya itu antara 12 sampai 13 jam ya disana itu jam 9 jam 9 itu maghrib ke jam 10 kalau gak salah Isa pokoknya saya ingat subuhnya itu setengah 3 ya jadi ya kita antara 12 sampai dengan 13 jam kemudian musim cuaca bagaimana dan sebagainya kemudian kalau terkait dengan diabetes ada tipe diabetesnya ya tipe 1 atau tipe 2 kemudian lama diabetes semakin lama diabetesnya maka resiko untuk mengalami gangguan selama ibadah puasa itu menjadi lebih sering ya komplikasi obat-obatan apa yang diminum ya kemudian juga terkait individu terkait dengan usia ya terkait dengan pekerjaan apakah hamil atau menyusui pola makannya bagaimana pola eksersisnya atau latihan fisiknya bagaimana dan yang penting ya ini terkait dengan kejiwaan itu motivasi dan pandangan personal saya sangat banyak menjumpai ya pasien atau teman-teman yang diabetes hipertensi dan banyak komplikasi tapi dengan semangat masih mau berpuasa sampai bilang dok ini mungkin puasa terakhir saya dok pasal dokter menyarankan saya untuk tidak puasa nah itu ada hal-hal yang kita sebut sebagai motivasi dan pandangan personal ya di dalam seseorang itu menjalankan ibadah puasanya tadi nah tapi kalau dari sisi medis ya dari sisi medis ada satu rekomendasi bagaimana melakukan suatu penghitungan skor resiko ya jadi ini ada berdasarkan studi di banyak negara terutama disini negara timur tengah ya kemudian di apa Malaysia ada Indonesia tidak terlalu banyak datanya tapi paling tidak kita bisa menggunakannya sebagai tolak ukur jadi misalnya tipe diabetesnya lama diabetesnya jadi kalau diabetesnya lebih daripada 10 tahun maka skornya satu ya ada rewet hipoglikemi enggak penurunan gula darah sampai enggak sadar enggak sebelumnya terus kemudian bagaimana kendali gula darahnya apakah terkontrol apa enggak selama ini kemudian juga nah terapinya apa kalau menggunakan insulin sehari sampai 4 kali tentu lebih besar resikonya untuk menjalankan ibadah puasa nah dengan skor ini kemudian kita bisa melakukan satu penghitungan resiko jadi kalau misalnya skornya 3 itu kita sebut resikonya rendah kalau 3 sampai dengan 6 3,5 sampai 6 itu resikonya sedang dan jika di atas 6 itu resiko tinggi nah dari sisi pandang medis kalau resiko tinggi sebaiknya tidak berpuasa contohnya misalnya pasien diabetes dengan hipertensi sudah pasang ring rutin seminggu 2 kali cuci darah memakai insulin tentu saja resiko berpuasanya juga menjadi lebih besar tapi kembali tadi motivasi dan pandangan personal kita serahkan kembali kepada yang bersangkutan kita hanya bisa memberikan pandangan dari sisi medis ya sisi medis tapi ini yang sebelah kanan rekomendasi religis ini ini adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh mufti dari Mesir ya bahwa kalau memang resikonya tinggi ya sebaiknya tidak berpuasa ya jadi sebagai kesimpulan bahwa puasa Ramadan ya sangat penting bagi kita dan merupakan kewajiban bagi umat muslim dan sarana merupakan sarana untuk mendapatkan ampunan untuk mengingkatkan derajat dan mengharapkan pahala dan puasa seperti sudah disebutkan di depan itu memberikan banyak manfaat ya dari sisi medis namun untuk beberapa dengan penyakit-penyakit kronis disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter untuk bisa menjalankan puasa dengan aman dan nyaman saya kira ini ini kita juga di bagian endokrin di divisi endokrin itu tiap jumat itu ada edukasi terkait diabetes dan ramadhan ya kalau kita bilang bidadari ya bincang diabetes ramadhan dengan para ahli ya bidadari jadi tiap jumat bisa dilihat di kanal youtube-nya endometa indonesia ya itu setiap jumat ada beberapa disitu prof amatur dianto dan para-para senior yang lainnya saya kira itu yang bisa saya sampaikan Ustaz mungkin ada diskusi saya serahkan kembali kepada Ustaz langsung diskusi atau bagaimana Pak ya mungkin kalau ada yang mau beri bapak-bapak ada yang mau yang ditanyakan atau didiskusikan silahkan Pak ya silahkan Assalamualaikum 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh tadi sudah dijelaskan oleh dokter manfaat puasa jadi diantaranya puasa tadi disampaikan bahwa meningkatkan imun kalau tidak salah seperti itu dalam kondisi sekarang ini kan wabah virus covid ini memang salah satunya untuk imun kita supaya meningkat ini mohon dijelaskan dokter seberapa jauh pengaruh puasa ini terhadap untuk menahan supaya kita tidak terjangkit virus corona kemudian yang kedua sekarang lagi gencar digalakkan vaksinasi dokter ini dengan adanya vaksin seberapa jauh vaksin ini berpengaruh apakah ada korelasinya dengan kita berpuasa karena itu kan memasukkan sesuatu barang asing untuk meningkatkan kekebalan kita mungkin hal ini mau dijelaskan apakah kita perlu atau mungkin bisa dilaksanakan nanti atau mungkin ada cara lain untuk meng-cover hal ini terima kasih dokter mohon maaf terima kasih waalaikumsalam merupakan pertanyaannya sangat aktual Pak Budi pertanyaannya sangat aktual jadi kita memang sekarang di era pandemi covid-19 ini banyak hal-hal baru yang kita alami banyak hal-hal yang baru yang kita pelajari dan kalau kita berkaca kepada penyakit infeksi dalam hal ini adalah covid itu ada tiga hal yang berperan yang pertama adalah virus itu sendiri agent kalau kita bilang agent virus itu sendiri dalam hal ini adalah virus koronanya yang kedua itu adalah lingkungan lingkungan jadi ada lingkungan yang contohnya berkurumu dan lain sebagainya itu meningkatkan potensi untuk sakit dan yang ketiga faktor inang atau host yaitu kita sendiri jadi ada tiga virusnya lingkungan dan kita nah kita host itu harus meningkatkan daya tahan tubuh ya karena tadi ya kalau misalnya satu misalnya tiba-tiba virus itu menurun kemampuan infeksinya ya kan itu kabar baik ya tapi itu kan kita gak tau kapan nah kita dari sisi host yang bisa kita lakukan dari sisi inang dari sisi manusianya itu kita meningkatkan kekebalan tubuh ya salah satunya memang berpuasa ini ternyata meningkatkan kekebalan tubuh ya terutama mereka yang belum ada katakanlah penyakit kronisnya meningkatkan kekebalan tubuh dengan apa jadi sel-sel imun kita itu menjadi lebih meningkat belum lagi misalnya ditambah dengan pikiran yang bersih ya tidak banyak mikir yang aneh-aneh ya takut dan sebagainya karena dikatakan seperti kecemasan depresi angseitas itu akan menurunkan daya tahan tubuh kita karena sel-sel tubuh kita juga itu akan menurun jadi memang puasa ini meningkatkan daya tahan tubuh kita jadi sel-selnya itu akan meningkat kemudian dari sisi vaksin bagaimana vaksin adalah salah satu ikhtiar kita untuk meningkatkan tadi daya tahan tubuh karena dengan vaksin diharapkan itu juga akan terbentuk daya tahan tubuh seperti kita waktu dulu ada vaksin DPT ada vaksin BCG untuk mencegah TBC BCG untuk mencegah TBC DPT untuk mencegah dipteri, polio dan pertusis kemudian ada vaksin MMR untuk mencegah campak ya apa satu lagi misel, semam itu dan rubella kalau kita bilang MMR, misel, semam, rubella campak, cacar ya itu adalah vaksin gunanya untuk mencegah apa namanya untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita seperti halnya juga mereka-mereka yang kalau kita bilang apa survivor ya orang yang sudah pernah terkena COVID-19 sembuh itu juga akan terbentuk antibody-nya sudah terbentuk antibody untuk bisa melawan virus yang kalau dia datang lagi jadi punya punya apa namanya daya tahan tubuh nah kalau pandangan saya pribadi vaksin itu perlu perlu kenapa? itu merupakan salah satu ikhtiar kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh karena dengan adanya vaksin maka mempercepat proses pembentukan daya tahan tubuh kita untuk melawan virus tersebut ya kalau kita kena kalau kita kena ada dua kemungkinan kita akan survive kita akan bertahan atau kita tidak akan bertahan kalau kita bertahan maka akan juga terbentuk apa namanya akan terbentuk daya tahan tubuh tersebut vaksin itu adalah virus yang dilemahkan apakah nanti ada kemungkinan kita kalau misalnya daya tahan tubuh kemudian menjadi terkena enggak pak karena yang bagian-bagian yang tidak amannya itu secara genetik sudah dilumpuhkan sehingga yang dimasukkan ke kita itu adalah bagian yang akan merangsang daya tahan tubuh kita meningkat yang akan membentuk imun kita dari dalam jadi seperti itu pak jadi kalau pandangan saya sebaiknya kalau memang ada kesempatan selama tidak ada kontraindikasi jadi contohnya misalnya sering kepada saya ditanya dok saya diabetes dok gula darah saya relatif tinggi apakah saya boleh vaksin pandangan sekarang yang yang berdasarkan data yang saat ini selama tidak ada komplikasi akutnya jadi sedang tidak sesel sedang tidak demam sedang tidak diare tidak ada kondisi-kondisi akut maka bisa dilakukan vaksin ya jadi seperti itu pak mungkin itu yang bisa saya aturkan ke bapak silahkan ada lagi satu lagi mungkin ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah terima kasih dok 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 teruli ustad kita ustad Faisal mohon maaf dari luar kota tadi nah alhamdulillah sudah dibuka dengan beliau sangat luar biasa maka agar lebih semara akan kita panggil juga ustad Faisal ke depan sambil apa namanya pertanyaan-pertanyaan dari jamaah dilanjutkan ada lanjutannya silahkan ya silahkan silahkan oke baik kalau sedang apa namanya sedang mendapatkan covid ya sedang mendapatkan cobaan dengan covid ini maka sangat disarankan untuk tidak berpuasa kenapa ini adalah kondisi akut saya bilang tadi ya kalau berpuasa itu kondisi yang relatif stabil tapi kalau sudah kena covidnya sebaiknya tidak berpuasa kenapa karena tadi resiko puasa salah satunya apa dehidrasi ya kekurangan cairan nah kalau orang kena covid orangnya demam gak kira-kira pasti akan ada peningkatan suhu tubuh namanya infeksi dehidrasi orangnya akan berkeringat ditambah lagi kalau asupan cairannya kurang maka akan cenderung untuk menjadi dehidrasi bisa dibayangkan 65% daripada tubuh kita itu adalah air 65% daripada tubuh kita itu adalah air sehingga kalau kita kekurangan air ya maka itu akan menyebabkan proses-proses metabolisme di dalam tubuh kita itu akan terganggu nah disarankan sekali makanya kalau misalnya sedang terkena infeksi itu sebaiknya itu tidak dilakukan tidak melakukan puasa karena resikonya itu menjadi lebih besar nanti setelah sakitnya itu teratasi kembali pulih kembali sehat itu kan punya kesempatan untuk menggantinya di lain hari itu kan sebenarnya sudah ada mungkin Pak Ustadz Faisal bisa mengarahkan di Al-Baqarah ayat 185 juga menjadi suatu pengecualian untuk tidak melakukan puasa Ramadan mungkin itu penjelasannya Masya Allah boleh nyambung dok tadi ada penjelasan yang saya dengarkan di parkiran tadi Masya Allah jadi penjelasan dari dokter adalah bahwa puasa meningkatkan imun betul ya dok terus kemudian bagi kita orang awam bagaimana memahami puasa meningkatkan imun sementara kemudian sementara covid ini mungkin bahasa awamnya itu butuh imunitas tapi kok malah tidak boleh puasa meningkatkan imunnya di sisi mana dok bagi kami orang awam jadi ada beda sebelum jadi sebelum terkena covid dan sedang terkena covid atau bahkan sesudah terkena covid itu tentu sangat berbeda jadi puasa itu adalah salah satu kita upaya untuk mencegah supaya kita tidak terkena covid bagaimana dengan meningkatkan imunitas sama halnya dengan vaksin itu juga salah satunya untuk meningkatkan imunitas kita tapi kalau kita sudah terkena maka kita ya sebaiknya tidak berpuasa dulu tidak vaksin dulu karena itu adalah kondisi yang akut ya kondisi akut nah nanti kalau misalnya katakanlah sudah resolve sudah kembali normal maka puasa supaya tidak supaya daya tahan tubuhnya kembali meningkat atau kalau misalnya sudah terkena covid maka akan terbentuk antibody untuk covid tersebut jika pulih nanti jika pulih nanti jadi seperti itu jadi dibedakan antara sebelum kena covid jadi seperti kita misalnya insya Allah kita sehat kita bisa berpuasa untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita kemudian juga istilahnya pikiran mindset yang cernih ya tidak mikir macam-macam supaya daya tahan tubuh kita karena banyak sekali suatu penelitian yang membandingkan contohnya kemarin itu ada suatu penelitian yang dari UGM itu melihat terapi pasrah diri ya aduh terapi pasrah diri kemudian yang dihitung adalah sel-sel imunitasnya nah ternyata meningkat ya terapi pasrah diri itu menyebabkan peningkatan daripada sel imunitas saya banyak jadi teman-teman sejauh dari UGM yang meneliti misalnya manfaat sholat tahajud ternyata juga secara imunitas itu juga terjadi peningkatan sel-sel yang berkaitan dengan daya tahan tubuh mungkin itu dokter mau ngomong tentang pasrah diri kita akan bertanya kepada Ustaz Faisal bagi kita orang-orang yang menemukan romantan namun kita sedang sakit Ustaz ini otomatis kita punya kesedihan kadang-kadang tidak bisa bersama-sama puasa dengan saudara-saudara yang lain ada kesedihan itu seolah-olah bagaimana dan bagaimana sebenarnya momen romantan yang seharusnya puasa tapi kemudian dia sakit namun bagaimana hati ini harus ditata agar tetap ridho tetap bisa menikmati romantan dengan baik Ustaz Alhamdulillah Terima kasih Ustaz Hindra Ubay Saudaraku tercinta Visabilillah Amin Masya Allah pertanyaannya bagus sekali dan terapi hati itu sangat-sangat mudah karena petunjuknya sangat-sangat jelas bagaimana dalam keadaan sakit kepingin berpuasa tapi tidak bisa berpuasa kan begitu maka kita ingat dengan sebuah ayat yang berbunyi A'udzubillah minasyaitanirajim sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi bergantinya siang dan malam termasuk yang ada di atas bumi kita ini ada yang sehat dan ada yang sakit ada yang senang dan bahagia itu benar-benar ada tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa diambil bagi orang-orang yang punya akal arti terjemahan yang lain adalah orang-orang yang berakal sehat arti terjemahan lain adalah orang-orang yang bijaksana maka orang yang bijaksana orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengambil pelajaran bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi itu atas izin kehendak dari Allah kehendak kita keinginan kita kalau bisa sehat kemudian bisa berpuasa keinginan kita tapi Allah berkehendak lain kamu tidak bisa berpuasa karena sehat tadi sampaikan penyakitnya kronis sehingga ada apa tadi hiper apa tadi hiper apa tadi yang kelebihan gula maupun kekurangan gula nah tadi saya perhatikan berarti bagaimana sikap kita maka sikap kita adalah ingat dengan pikir kita di pagi hari yaitu yang ada hubungannya dengan Al-Baqarah 190 tadi Al-Imra 190 yaitu Rodi Tubillah Hirabba bunyinya bagaimana Rodi Tubillah Hirabba aku ridho Allah sebagai Tuhanku Tuhan itu pencipta pemelihara pendidik memberi rizki dan termasuk pengatur seluruh urusan yang ada di dunia ini karena Allah yang maha mengatur yang maha memutuskan yang maha berkehendak maka kita harus ridho atas apapun yang terjadi di berisakit ridho ridho berarti tidak boleh protes orang ridho ciri-cirinya apa dia tidak banyak pikir tadi disampaikan apa tadi tawakal pasrah dan orang yang pasrah ternyata sel-selnya lebih baik lebih sehat jadi orang ridho itu berarti sama dengan orang yang rela orang yang legowo orang yang hatinya plong atas apapun musibah yang menimpa dia atas krisis yang menimpa menimpa dia dan keluarganya termasuk keadaan kita ini dia tidak pernah protes karena ridho karena rela maka dia wajahnya selalu ceria tidak bermuka masam tidak cemberut karena tidak banyak mikir tidak bermuka masam tidak cemberut maka tidak sedih tidak takut tidak stres itulah orang-orang yang sehat jadi orang yang ridho kemudian dia sangat dekat dengan tawakal pasrah mengembalikan segala sesuatu kepada Allah maka semua urusan dipastikan selesai dan dia memasuki bulan romba insyaallah dalam keadaan penuh dengan kegembiraan baik yang sakit maupun yang sehat dia sangat senang sangat-sangat senang kenapa? karena segala sesuatu terjadi atas izin Allah dan dikembalikan lagi semuanya kepada Allah pasti akan ada hikmahnya dibalik sakitnya tadi kan gitu tadi malam ada kecelakaan di depan rumah saya jadi seorang anak kecil lari-lari sebagaimana biasa dia tidak lihat kanan-kiri kemudian ada pengendara sepeda motor yang tetangganya juga kemudian Allah izinkan takdirkan nabrak wah heboh kan gitu kan maka ketabrak ini kan musibah terus bagaimana kita inna fi khulkis samawati wal ordi waktila fil laili wa nahar bahwa segala sesuatu itu terjadi atas izin Allah terus bagaimana orang tuanya keluarganya penontonnya ridho kenapa karena segala sesuatu terjadi atas izin Allah karena ridho dia tidak mungkin marah-marah tapi kalau tidak kalau tidak ridho dia pasti akan marah-marah dan kalau marah-marah pada bulan Ramadan tidak membatalkan puasa ya tapi mengurangi pahala puasa dan bisa bisa habis puasanya kalau marahnya mulai habis sahur habis subuh sampai menjelang menjelang apa menjelang maghrib habis puasanya habis pahala puasanya dan apa bonus dari kecelakaan tadi itu ternyata si kecil yang ketabrak tadi itu sudah beberapa hari ini dirayu-rayu untuk apa mencabut giginya tapi tidak bisa dan apa yang terjadi begitu jatuh giginya bonusnya giginya nah maka sikap ridho itu luar biasa dan kalau kita kembalikan ke Al-Baqarah ayat 216 bagaimana bisa jadi kamu gak suka kepada sesuatu sakit tadi itu kecelakaan tadi itu padahal itu baik loh bagimu dan bisa jadi kamu senang kepada sesuatu sehat tapi kalau gak hati-hati gak tau ilmunya gak mau belajar maka itu buruk bagimu Allah yang terus-menerus mengetahui dan kamu gak akan pernah mengetahui apa hikmah dibalik musibah tadi Masya Allah Masya Allah ini kekuatan hati kekuatan hati ngomong-ngomong tentang kekuatan hati kita tahu di perang badar di perang badar itu terjadi di bulan Ramadan berdasarkan kajian ulama sirah para sahabat dalam keadaan puasa kekuatan hati yang bagaimana ini Ustaz dalam kondisi seperti itu penuh semangat dan Masya Allah memberikan kemenangan di sana panas tentunya nanti kita akan nyambung ini ke dokter Uli sebelum setelah Ustaz Faisal kekuatan hati pada saat kita berpuasa sebagaimana kekuatan hati yang dimiliki oleh para sahabat pada perang badar kekuatan hati itu adalah karena cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala yaitu yang disebut dengan mahabbah kekuatan hati yang timbul karena cinta kepada Allah orang itu kalau sudah cinta ciri-cirinya cinta itu apa para jamah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ciri-ciri cinta itu ternyata setelah saya teliti sama dengan ciri-ciri ciri-cirinya orang yang beriman jadi ciri-ciri orang yang bercinta atau mencintai sesuatu ternyata sama dengan orang yang beriman kepada sesuatu yang kita bahas disini adalah cinta kepada Allah iman kepada Allah apa itu ciri-ciri cinta ciri-ciri iman ternyata ciri pertama adalah berjuta rasanya kayak lagu jatuh cinta berjuta rasanya ini zaman saya kalau zaman yang masih muda-muda pernah dengar lagu ini kayaknya saya gak pernah dengar gak pernah dengar ya ini masih milenial ini anak milenial beda ya biar kelihatan maka cinta itu berjuta rasanya sebagaimana iman juga berjuta rasanya rasanya senang ya sedih gembira galo dan lain-lain tetapi walaupun dalam keadaan seperti itu semua dikembalikan kepada Allah tadi ada kekuatan tawakal yang diteliti oleh apa oleh teman-teman dari UGM dan itu dibangun muncul karena sikap ridho orang kalau udah cinta walaupun disakiti dia tidak akan pernah merasa sakit hati orang udah cinta kepada Allah karena perintah puasa maka dia tidak akan pernah merasa berat kenapa karena cinta itu tidak masuk akal yang berat terasa ringan yang sulit terasa mudah yang jauh terasa dekat kenapa karena sudah cinta yang gemuk terlihat subur yang kurus yang kurus kelihatan apa kalau udah cinta langsing maka bagaimana Abu Bakar waktu diajak hijrah dari Mekah ke Medina karena kekuatan cinta kepada Allah ridho atas apa yang diperintahkan maka berjuta rasanya tidak ada masalah sejauh itu rasanya senang terus kenapa karena hatinya dipenuhi dengan kekuatan cinta oke kira-kira dokter Rumi tadi ketika kami ngobrol tentang apa namanya tadi vaksinasi kita sempat ngobrol tentang dehidrasi bagaimana nanti orang apa itu harus puas sekarang dia harus dehidrasi nah ini kalau bicara perang badar ini tidak terima dehidrasi dok karena di jazirah arab panas tidak ada orang jual es dan bagaimana medis menjelaskan kekuatan para sahabat itu ketika berpuasa kok kok apa namanya kok tidak merasa haus dan lain-lain medis menjelaskannya bagaimana terkait dengan puasanya ada energi apa sebenarnya jadi memang akhir-akhir ini dalam 10 tahun terakhir ada semacam apa ya ilmu yang relatif baru yang kita kenal sebagai biopsiko neuro imunologi biopsiko neuro imunologi artinya psikis itu bisa mempengaruhi syaraf neuro dan imunologi daya tahan tubuh ya jadi neuronnya syaraf-syarafnya itu juga meningkat kemampuannya imunologi daya tahan tubuh juga ikut meningkat berdasarkan psiko jadi psikis jadi tadi terkait dengan motivasi juga yang motivasi dan juga apa namanya dari dalam dirinya bagaimana melihat sesuatu seperti kata ustad Faisal tadi terkait dengan tawakal kemudian semua berserah kepada Allah maka tubuh kita itu secara psiko neuro imunologi itu akan meningkat dan ini baru-baru akhir ini diketahui makanya sebenarnya kalau kita mendalami juga apa namanya perkembangan sekarang ternyata itu sudah termaktub di ayat-ayat Al-Quran masya Allah cerita-cerita yang zaman nabi itu sudah lama yang baru sekarang bisa terjelaskan secara ilmiah mungkin seperti kata ustad Endra tadi ya gak ada ya perang badar itu di zaman nabi yang begitu panas terik terus kemudian gak ada ya es doger gak ada yang jual waktu itu sari tebu gak ada tapi luar biasa itu tadi terkait dengan karena lillahi ta'ala mungkin itu yang bisa menjelaskan dari sisi medis orang puasa malah kerjaannya rebahan dan tiduran aja ini yang masalah apa dok kalau dari sisi medis dok ya kalau dari malah gak produktif malah gak produktif ya artinya kalau bermalas-malas kan itu kan kemalasan kan dimulai dari pikiran ya dari pikiran udah istilahnya mager ya sekarang jaman sekarang malas gerak ya sehingga akhirnya energi pun akan tertimbun tidak dipergunakan kita tahu bahwa kalau kita bergerak kalau secara medis itu ada yang namanya glute 4 glute 4 itu glukose transporter 4 dimana kalau kita melakukan aktivitas fisik glute itu akan naik ke permukaan-permukaan sel tujuannya apa untuk menyerap glukosa sehingga glukosa juga tidak berlebihan tertumpu di dalam badan kita nah itu yang bisa dijelaskan secara medis kenapa kita harus melakukan aktivitas fisik karena dengan melakukan aktivitas fisik glute 4 reseptor jadi glukosa transport 4 reseptor itu akan meningkat kualitasnya jumlahnya di dalam sel sehingga dengan mudah menyerap glukosa lebih banyak sehingga tidak akan terjadi penumpukan energi yang berlebihan di dalam badan kita kalau kita gerak malas gerak maka energi akan tertumpu tertumpu dalam bentuk lemak dan lain sebagainya sehingga akhirnya menimbulkan penyakit yang lain-lainnya boleh gak sih orang puasa olahraga dok dan bagaimana tuntunannya orang puasa boleh berolahraga cuman kan kita harus lihat waktunya contohnya misalnya kalau kemudian juga dilihat juga dia apa namanya dalam kondisi ada penyakit kronis atau tidak ya kalau secara umum sebenarnya juga sholat tarawih juga sudah melakukan satu aktivitas fisik ya karena coba lihat gerakannya coba diperhatikan gerakan-gerakannya ya gerakan-gerakannya itu hampir sama dengan gerakan-gerakan aktivitas fisik olahraga kemudian kalau memang ada rutin yang berolahraga ya bisa dilakukan setelah sholat tarawih atau sudah berbuka jadi itu merupakan waktu yang direkomendasikan untuk melakukan olahraga nah ngomong-ngomong ini Ustadz Faisal ini yang akan menjawab yaitu mengenai salah satu nukilan perkataan Imam Asyafi'i rahimah ta'ala bahwa salah satu akibat dari seringnya kenyang adalah malas selain yang lain syahwat tinggi dan yang lain malas jadi yang bisa kita ambil dari nukilan ini adalah kenyang malas lah kok ada orang puasa ini kan lapar tapi kok malas ini sebenarnya dimana masalahnya dan bagaimana cara memecahkannya terima kasih setahun baik Islam itu ajaran yang sangat-sangat sempurna dan menghadapi masalah seperti ini Islam sudah siap dengan jawabannya yaitu pada zikir pagi dan sore ada sebuah doa yang sangat indah dituntunkan oleh Nabi diucapkan oleh Nabi jadi diucapkan oleh mulut manusia paling mulia di dunia ini yang berbunyi menghindarkan malas bagaimana Allahumma ini augupika minal hami wal husni ini termasuk sudah langsung terapi hati ini jangan lupa doa ini kenapa karena penyakit manusia itu ada dua penyakit globalnya kalau tidak takut ya sedih orang sakit dokter itu kan sedih karena dia gak bisa melakukan aktivitas dia juga takut kalau it's dead kan gitu maka kita karena hidup itu adalah paket kalau gak sehat ya sakit maka kita diajari doa yang sangat indah yaitu Allahumma ini augupika minal hami wal husni ya Allah aku berlindung kepada engkau dari sifat apa takut dan sedih yang kedua berhubungan dengan pertanyaan tadi wa augupika minal ajzi wal kasali dan aku berlindung kepada engkau dari sifat lemah dan malas sifat lemah dan malas itu dari mana dari syetan syetan yang membisik membisikkan kita besikannya gak hanya sekali tapi terus menerus besiki dengan berbagai macam cara aladi yuwaswisu visuturinas berarti disitu artinya yuwaswisu terus menerus dengan berbagai macam cara tidak henti-hentinya maka kita berlindung kepada Allah kita tawakal kepada Allah kita pasrah minta tolong pada Allah dengan dengan berdoa wa augupika minal ajzi wal kasali dan aku berlindung kepada engkau dari sifat malas lemah dan malas karena orang lemah itu malas orang malas ya ya lemah itu saudaranya maka jawaban agama kita luar biasa ustad para jamaah betapa ajaran islam itu menyelesaikan semua masalah kita sehingga kalau punya masalah sebetulnya tidak masalah punya masalah sebetulnya tidak masalah kenapa karena petunjuknya sangat-sangat jelas dan lengkap tinggal berdoa sama Allah maka kita tinggal menunggu pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala begitu Masya Allah ada saya nukil dari sebuah kitab yang kemudian ini merupakan syarah penjelasan dari hadis yang dilakukan oleh Imam Az-Zubaydi di dalam ithafusada al-mudqin ya disitu kan ada hadis walaupun secara sanat mungkin dipertentangkan oleh para ulama tapi setidaknya redaksinya sahih matanya sahih yaitu disana ada hadis sumu tasahu berpuasalah maka engkau akan sehat nah kemudian dari sini ulama memberikan penjelasan yaitu minal fawah idis sihyya lisyam ada faidah-faidah kesehatan di dalam puasa kemudian yang ingin saya tanyakan kepada dokter Ruli disini disebutkan jadi salah satu yang diterangkan oleh ulama adalah ketika orang berpuasa itu selain yutohhirul am'a' yaitu membersihkan usus dok tapi disebutkan bisa yukhafif itu bisa meringankan tubuh saman juga saman itu kan lemak ya maaf mungkin ada sensitif dengan kata-kata lemak subhanallah tapi subur ya ini bukan lemak tapi subur terus Ustadz Faisal nah kemudian dok yang sering kami jumpai adalah puasa tapi berat badan malah nambah dok masalahnya dimana ini dok ya jadi kalau kalau di teliti itu memang ada penelitiannya sekitar kalau tidak salah sekitar 1400 orang yang berpuasa tapi memang subjek penelitiannya itu di timur tengah itu terlihat bahwa puasa itu menurunkan berat badan antara minggu pertama sampai minggu ketiga dan nanti minggu keempat apalagi setelah ramadhan berlalu itu dia akan naik lagi Masya Allah ketupat sayur jadi memang kalau kita lihat itu kan juga kembali kepada kebiasaan dan apa namanya sosiokultural di sekitar kita dimana persiapan ramadhan katakanlah sholat taraweh juga makin berkurang makanya sebenarnya ramadhan itu juga pintu untuk kemudian melanjutkan dengan puasa-puasa yang berikutnya jadi puasa sunnah yang sudah dipersiapkan untuk dilanjutkan puasa Senin Kamis sehingga kita bisa mempertahankan memaintain kebiasaan kita untuk berpuasa tadi seperti sudah dijelaskan itu memang saya juga makin membaca itu makin istilahnya makin menyadari bahwa luar biasa agama kita ini ada yang namanya tadi ros yang meningkat elektron spesies yang meningkat karena makan terlalu banyak dan ada proses autofagi proses pembersihan daripada apa namanya sisa-sisa sel dan itu malah mendapatkan hadiah Nobel orang Jepang yang mendapatkan yang menemukan apa yang disebut sebagai proses autofagi tapi coba kalau kita lihat sekarang juga ada semacam kebiasaan di masyarakat kita yang disebut sebagai intermittent fasting ya puasa yang puasa hari ini puasa besok tidak puasa jadi seperti kita itu puasa daun nah ternyata itu juga intermittent fasting itu sangat membantu di dalam proses penyehatan jadi proses autofagi itu menjadi lebih baik dan proses pembentukan daripada elektron yang radikal itu menjadi berkurang dan itu sudah terbukti secara ilmiah makanya kalau mungkin sahabat-sahabat semua membaca bahwa sekarang ada istilah diet intermittent intermittent fasting jadi puasa puasa tidak puasa tidak karena itu juga dihancurkan secara medis jadi sebenarnya terbukti pada saat ini secara science nah mengapa menjadi ada yang ada yang menjadi lebih berat lagi berat badannya tidak kembali tergantung kepada sosio-kultural perilaku yang masing-masing bisa tidak ditarik kesimpulan bahwa puasa kok malah nambah berat badannya apakah ada proses yang salah mungkin buka puasanya atau sahurnya karena kebiasaan kita kan kalau misalnya mau lebaran atau lebaran nanti kan seperti era apa namanya balas dendam balas dendam jadi seperti misalnya selama puasa itu betul-betul direstriksi makannya dijaga terus kemudian nanti pada waktu setelah setelah apa namanya selesai kembali menjadi balas dendam makanya kan ada tingkatan puasa yang tiga itu kebanyakan kita kan puasa yang level pertama yang puasa hanya sekedar untuk paling bawah kualitasnya hanya untuk menghilangkan kewajiban setelah itu naik lagi demikian mungkin masya Allah sudah dikode waktu habis tapi mohon satu pertanyaan lagi untuk Ustaz Faisal bagaimana ngatur hati kita agar gak balas dendam ketika ketemu sebuah pecil segompok rawan dan lain-lain masya Allah apalagi tahu berontak baik ini sebagai pertanyaan terakhir maka ini juga merupakan mudah-mudahan ini jawaban pamungkas walaupun sebetulnya tidak ada pamungkasnya saya punya singkatan yang mudah-mudahan mudah dihafal tapi kalau gak boleh ditulis di HP agar puasa kita sukses dan tidak balas dendam singkatannya adalah ini sesuai dengan hubungannya dengan Ustaz Hendra Ubay karena beliau pernah belajar di RST begitu Ustaz ya maka singkatan pertama adalah RST tapi bukan rumah sakit tentara ini sikap yang harus kita miliki agar sukses Ramadan dan setelah Ramadan sikap ini sudah masuk terapi hati yaitu RST yang pertama adalah miliki sikap RST apa tadi T R nya adalah Rido Rido atas apapun yang terjadi orang Rido tidak pernah mikir karena gak pernah mikir seriah terus dia gak pernah stress imunnya naik insyaallah begitu jadi bersinergi antara medis dan terapi hati terapi ruhani yang kedua adalah S yaitu selalu sabar karena puasa itu adalah melatih kesabaran selalu sabar dan itu perintah dari Allah kalau Allah perintahkan sabar kemudian kita ikuti pasti sukses bagaimana kita diperintahkan untuk Rido pasti juga akan sukses sukses dalam arti apa sehat tidak hanya sehat walafiat begitu juga kalau kita sabar dengan sesungguh-sungguhnya sabar maka kita juga akan sehat walafiat R S kemudian T adalah tahan marah wal qadhiminal qaidu wal azhiminal qaidu tahan marah Allah perintahkan itu ciri-ciri orang yang bertakwa kan la'allakum tatakun kuasa itu maka siapakah orang yang bertakwa itu alladzina yufikun nafissarro'i wal dhurro' wal qadhiminal yaitu orang yang mampu menahan marah maka T tahan marah apapun yang terjadi tahan marah kenapa kok tahan marah kan segala sesuatu atas izin dari Allah kenapa kok sabar kok gak boleh balas kan segala sesuatu atas izin dari Allah balik lagi ke R jadi R ini puncaknya ya dasarnya apa Ali Umron 190 RST nah berikutnya juga ini mungkin kesukaannya dokter ini STMJ atau berpikir cukup satu aja yang mewakili berikutnya adalah STMJ tapi T nya dua STTMJ ya ini terapi hati kita praktekan S pertama adalah selalu syukur Allah Allah perintahkan kita apa wa shkuruli bersyukurlah kamu kepada ku kepada Allah maka kalau Allah perintahkan kemudian kita taat pasti hasilnya sukses bahagia pasti sehat asal syukurnya benar dan syukur berarti apa tidak protes syukur berarti apa Alhamdulillah berarti wajahnya ceria terus bahkan kena musibah pun kita bersyukur Alhamdulillah ala kulihal terima kasih kepada Allah segala puji bagi Allah atas apapun yang terjadi seperti tadi musibah yang kecelakaan anak kecil tadi Alhamdulillah kayaknya berotol padahal beberapa hari kerayu gak bisa-bisa ke dokter gak bisa-bisa dibuat sama Allah apa kecelakaan memang luar biasa selalu bersyukur kemudian T-nya adalah apa tawakal fa'idha azam tawakal ala Allah kalau punya masalah jangan dipikir sendiri jangan ngandalkan diri sendiri tapi pasrahkan pada Allah kenapa kamu gak akan bisa menyelesaikan gak akan bisa kita itu betul-betul sangat butuh kepada Allah dan itu sebetulnya kita sudah baca tiap hari kita harus terus-menerus beribadah pada Allah dan kita harus terus-menerus minta tolong pada Allah minta tolong itu berarti tawakal mewakilkan Allah untuk menyelesaikan masalah kita tawakal Allah sebagai wakil kita hasbunallah wanimal wakil cukup Allah sebagai wakil kita S-T-T-M-C T berikutnya tadi disampaikan oleh Pak dokter adalah tidak isrof tidak berlebih-lebihan apa itu maksudnya tidak berlebih-lebihan sedih boleh tapi berlebih-lebihan sedih dilarang wajar orang sedih berlebih-lebih senang juga gak boleh senang boleh tapi berlebih-lebihan senang tidak boleh dilarang kemudian cemas takut boleh tapi berlebih-lebihan cemas takut dilarang kenapa Allah sudah perintahkan dilarang berlebih-lebihan tadi itu tapi ada sebuah ayat dalam surat Al-Hadid yang berbunyi bahwa segala sesuatu musibah yang terjadi terjadi pada dirimu dan yang ada di langit ini di bumi ini itu semua sudah tertulis di lau mahfud bahkan sebelum engkau manusia diciptakan jadi segala kejadian ini ternyata sudah tertulis karena sudah tertulis ngapain sedih karena sudah tertulis ngapain takut biasa saja sudah tertulis kok anaknya jadi hafiz Quran sudah tertulis sekolahnya gagal sudah tertulis usahanya bangkrut sudah tertulis balik lagi ke rito apa bukan ini rito lagi kan sttmc m nya adalah apa memaafkan memudahkan jangan apa mempersulit dan ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah 185 yaitu dipotongan ayat yuritullahu bikumul yus wala yuritu bikumul us ini ayat ini berhubungan dengan Ramadan berhubungan dengan Al-Quran Allah menginginkan kita itu bersikap memudahkan memaafkan memaklumi maka kalau ada masalah gak usah di permasalahkan maklumi mudahkan sebagaimana Anas bin Malik sahabat Anas bin Malik 13 tahun ikut Rasulullah tidak pernah disalah menyalahkan padahal pasti berbuat salah tapi Nabi gak pernah kenapa kok begini kenapa kok begitu gak pernah maka siapa yang mengikuti mencintai mengakui mencintai Nabi ya tinggal mengikuti gimana caranya menggunakan jurus apa memudahkan memaafkan memaklumi beres ya semua terjadi atas izin dari Allah kemudian C C nya adalah apa jangan menyalahkan kenapa kok diulangi lagi lo beda ini jangan menyalahkan berarti apa jangan mengungkit ungkit jangan mengungkit ungkit nah maka mudah-mudahan resep RST STT MC ini bisa menjadikan puasa kita diriduai oleh Allah karena kita berpuasa berdasarkan ilmu berdasarkan petunjuk dari Allah dan Rasulnya saya ulangi lagi RST R nya apa tadi ridho sikap ridho harus terus-menerus kita miliki berikutnya S nya selalu sabar fasbir sobron jamilah bersabarlah dengan sebenar-benarnya sabar yang jamil yang cantik kemudian T nya tahan marah ada masalah tahan marah kenapa kok tahan marah yang menggerakkan sampai membuat kita kecewa marahkan Allah karena itu tahan marah sabar ridho balik lagi ridho kemudian STT MC S nya selalu bersyukur Alhamdulillah gak sampai opnamo gak sampai ke operasi gak sampai meninggal bersyukur apapun bersyukur kenapa karena di bawah kita masih banyak yang lebih lebih menderita berikutnya T tawakal tawakal berarti apa pasrahkan kepada Allah gak usah banyak mengandalkan diri sendiri tapi andalkan Allah sebagai wakal wakil maka beres berikutnya adalah tidak israf tidak berlebihan tadi makan gak boleh berlebihan sehingga jadi apa gemuk malahan menit ya pentang-pentang kuasa tidur berlebihan gak boleh juga yang boleh berlebihan itu apa Bapak Ibu jamaah yang boleh berlebihan ada yang boleh berlebihan yaitu berzikir kepada Allah maka Allah mengatakan dengan berzikir hati kita akan jadi tenang boleh berzikir dan itu perintahnya wahai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya serta hari akhir banyak-banyaklah kamu mengingat Allah dan mengingat Allah itu ada dua macam para jamaah yang dirahmati oleh Allah mengingat Allah dengan zikir zikir lisan dan hati yang kedua adalah mengingat Allah dengan sikap kita maka sabar itu sebetulnya kita sedang berzikir kepada Allah tawakal sebetulnya kita sedang berzikir kepada Allah kita menahan marah sebetulnya kita sedang berzikir kepada Allah kita rido sebetulnya kita sedang berzikir kepada Allah ala bizikrillah tatu ma'inul kulub maka dengan berzikir pada Allah ingat kepada Allah dikembalikan semuanya pada Allah rido atas apapun yang terjadi tatu ma'inul kulub hati tenang hati tenang jadi sehat insyaallah begitu luar biasa tentu saja sebenarnya kurang waktunya semoga di kesempatan kita bisa menimba ilmu kepada beliau berdua ini insyaallah bisa diundang lagi nanti kapan-kapan berbagi dengan kita dokter Uli, kami ucapkan terima kasih terutama kepada Narasumber, dokter Uli dan Ustaz Faisal, guru kita semuanya kita doakan beliau berdua dijaga oleh Allah, dirahmati oleh Allah, diberkahi umurnya hartanya, keluarga, amin, dan kita semuanya, baik saya sebelum mengakhiri acara ini, kita akan mengatakan siap bersama-sama ya, siap menemui bulan Ramadan siap berpuasa siap sabar, siap ridho takbir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati